Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya di keluarga Sinti Dan kali ini kami ingin memberikan reaksi video terhadap Youtuber muda Indonesia yang lagi viral Fikinaki Ya Fikinaki ya Bibi ya Ya Fikinaki Nah Kenapa kami tertarik? Karena kami mengalami situasi yang sama Seperti mereka Long Distance Relationship Jadi Tadi malam Itu saya itu Duduk sampai sekitar jam 2 atau 3 Dan saya lihat di beranda notifikasi Youtube saya Itu ada videonya si abang ini muncul Lalu saya pikir Kenapa ini muncul-muncul terus Dan ini siapa sih dia ini Baru saya klik gitu Saya lihat Wow Feelnya banyak banget Terus sekali dia Subscribenya juga banyak Setiap kali di upload foto itu banyak sekali Banyak sekali yang nonton gitu kan Terus saya Saya ini Saya kan penasaran gitu kan Saya penasaran gitu Terus sebelumnya kita pakai Dulu kan Makan donat Makan donat Jadi Akhirnya kan saya Lihat tuh aplikasi Apa itu Omed TV Lalu saya lihat disitu Ternyata Ada aplikasi lain juga yang sejenis Ada Surfcam Dan itu Ada 5 lagi Aplikasi lainnya Dan itu tuh Aplikasi itu menghubungkan kita Kita berbicara dengan orang Dari mana saja Di belahan dunia secara random Orang kita tidak kenal Jadi Disini itu sebenarnya Kalau aplikasi ini Kita fungsikan secara bagus Itu baik Kita berkenalan dengan banyak orang Dan belajar bahasa terutama Tapi Kalau kita salah gunakan Itu sangat berbahaya Terutama Untuk anak-anak kita Yang usianya masih di bawah 18 tahun Di luar sana kan Kejahatan begitu banyak Kita gak tahu nanti Apa yang terjadi Mereka saling tukar kontak Atau dia disuruh Untuk ini itu Itu kejahatannya Sangat-sangat tinggi Itu kejahatannya Sangat-sangat tinggi Terutama Jika itu di luar Kendali atau kontrol orang tua Oke Nah Jadi Dari sekian Cewek Yang diajak Ngobrol Sama si Fikinaki ini Dari sekian Banyak cowok Yang diajak Ngobrol Sama si Fikinaki ini Sepertinya Dayana ini Yang Paling Menyentuh hati dia Paling Gimana ya Gimana ya Dayana itu cantik Orangnya Terus Simple Sederhana Terus Gimana Beredukasi Itu bisa dilihat Dari cara Dia berkomunikasi Dengan Dengan Vicky Terus Vicky ini juga Saya suka Karena Karena Sisi Vicky ini Orangnya Santai Dia tahu Menempatkan diri Dimana dia berada Terus Terus Kita ganti Ganti ini dulu ya Donut dulu Dia tahu Menempatkan diri Dimana dia berada Terus Pintar Handsome Tentunya Orangnya Santai Dia tahu Menempatkan diri Dimana dia berada Terus Terus Kita ganti Ganti ini dulu ya Donut dulu Dia tahu Menempatkan diri Dimana dia berada Terus Pintar Handsome Tentunya Untuk Standar Indonesia Soalnya kan aku Standarnya Internasional Gitu Jadi Tapi cowok Indonesia Juga gak kalah cakep Kok Buktinya itu Si Niki Niki Minaj Vicky Naki Nah Terus Sudah gitu Pintar Pandai bergaul Dan dia itu Well educated Itu bisa dilihat Dari cara dia ngomong Terus Bahasa Inggrisnya itu Oh my god Saya paling suka sekali Dia itu Kalau bicara bahasa Inggris itu Sempurna banget Perfect Terus Pronounsiasenya Bagus Kayak menutur asli gitu Oke Yang penasaran Dengan siapa itu Vicky Naki Dan Dayana Mari kita lihat videonya ya Oke Yes We pick Yes Good Yes Yes Okay I'm going to do Intro And then You have to repeat That intro Okay I'm trying It's in Indonesian language No 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 So it goes like this And you're one of those girls It's your boy Again Your turn So you know that This is an Omen TV Omen TV You have hair again Okay Omen TV Is an application Where you can speak With random people Around the world You know You know that Sorry You can watch Hey yo He loves me He's your boy Anakim But You're Where The barang Yeah I know But for you You have to say He's your girl Dayana Okay How Let me repeat it again What's up What's up Girls and voice It's for Girl Dayana What's up What's up What's up Facebook Message Facebook Instagram Ciao I put it in 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 Okay Oh my god I just Now we have 800 Congratulations One million followers Thank you very much But you have Now 800 Followers That is Yes Within the Few days Oh my god That is so crazy And then Jadi gini Dayana ini kan dari Kasa Kastan ya Jadi orang Kasa Kastan itu Cantik-cantik Cantiknya Patu banget Karena Mereka itu Sepertinya Di perbatasan Antara Rusia Dengan China Atau Tibet Begitu ya Jadi mereka Campuran Dua Gimana ya Dua suku Dua Dara Antara Rusia Dengan Asia Ini Jadi menghasilkan Paras-paras Cantik Seperti ini Jadi kalau dibilang Mirip Korea Juga Enggak Tapi iya Jepang juga Enggak Tapi iya Cina juga Mereka Lebih putihnya Bersih banget Nah Kebetulan Saya punya temen Anak-anak Gadis ini Mereka dari Kasa Kastan Dan mereka itu Student di Jerman Terus Gila Mereka itu Cantik banget Cantik-cantik Dan Aduh Gimana ya Definisi cantiknya Perempuan itu Kan masing-masing Tapi saya Secara pribadi Saya suka sekali Melihat Kalau perempuan itu Cantik dengan Cara dia Dan Aduh Gila deh Pokoknya Cantik banget Jadi ceritanya begini Sejak kenalan Sama si Naki ini Dan mereka berdua Sering komunikasi Di Omed TV ini Subscribenya Dan followersnya Dia di Instagram Ini naik Sampai 800 ribu Dalam beberapa hari Bayangkan Karena Acara mereka ini Saya yakin Banyak orang kita Juga yang Memfollow dia Gitu kan Terus si Naki ini Tanya Kok bisa Dalam beberapa hari Subscribe kamu Dan follower kamu Udah banyak banget Dan udah langsung Dicentreng Tanda biru Tanda hijau Sedangkan saya aja Belum Gitu kan Wah keren banget Aduh Makan donat Asik Pokoknya Nonton mereka itu Gak ngebosanin Karena mungkin Umur mereka Masih muda Dan Ya bayangkan Di umur-umur Seperti ini Masih Sekolah Terus Ya Awal-awal Misalnya nih Jatuh cinta Terus LDRan Gitu kan Suka sama orang Tapi kita belum Bisa melihat wajahnya Ketemu secara fisik Secara langsung Jadi disini yang Membuat gimana Excited gitu ya Kayaknya penasaran Tingkat di luar Gitu kan Penasaran banget Udah gitu Aku suka sih Pokoknya aku suka Lihat mereka Perdua ini Seru Yang diobrolin pun Seru Terus Tenang Gayanya Aku gak fokus On It Yes And I have Manager Who sees everything What happened In Instagram So I didn't knew That I have So much hate Wait 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 What do you mean Hey Jadi Sejak saat itu Si Dayana ini Punya manager Yang Buat intipin Aktivitasnya dia Organize Aktivitasnya dia Di Instagram Di TikTok Kayak gitu kan Terus dia bilang Sejak saat itu Si aku Punya banyak Haters ya Banyak benci aku Terus Sina gini Tunggu-tunggu kamu Punya apa Ada orang benci kamu Gitu kan Yalah Dari dulunya Gadis simple Biasa aja Terus Tiba-tiba Followernya Yang dari Misalnya Bisa dihitung 100-200 Terus Tiba-tiba Melonjok Tinggi Kayak gitu kan Pasti banyak yang Jeleskan Terus Banyak yang bilang Kenapa kok Tiba-tiba aja Kayak gitu Apa Terus Pasti dia dapat Tawaran Suiting Dapat tawaran Iklan Terus Ya Ada aktivitas Banyak Kayak gitu Itu kan Pasti banyak Angelos kan People hate you? Yes I have some What? Wow Why? About married Married? Okay Let's do this Jadi dia bilang gini Saya punya Tiga hal Yang Membuat Kenapa Orang Saya punya Haters Ada orang Tidak suka Sama saya Itu pertama Itu karena Manajernya Dia Karena Sejak saat Dia famous Terus itu Dia kan punya Manajer Terus yang kedua Iklan-iklan Terus yang ketiga Pernikahan Terus si Si Vicky ini kan Kaget Pernikahan Ini lucu ceritanya Karena Gatat Gatel Garuk dulu Awal Mereka Bertemu itu Awal-awalnya Mereka Bercanda Gitu Kan Biasalah Kalau Awal-awal Kan Goda-godaan Rai-rayan Gitu Kan Terus Si Diana Ini bilang gini Will you marry me? Kamu komunikat Denganku Dalam Tanda kutip Candaan Terus Orang-orang ini Followersnya Dia kan Namanya Kalau kita sudah famous Ya Apapun yang kita Omongkan Itu akan Dianggap serius Gitu kan Nah What did they say What did they say About marriage? In my leave In Instagram I would say that It's not serious Okay I mean You know Before To get married You should know His personality You should love him You should know Him Yeah You know About him Everything Yeah And People think that If we had a video About girls And They think that We should get married Very fast Yeah I don't know Ikutan ketawa Lihat si ini ketawa Si Vicky ketawa Maksudnya dia itu Kalau orang mikirin Nika itu Itu gak segampang Membalikkan telapak Tangan Gitu loh Apalagi telapak kaki Saya suka Di sini Cara mereka Tanya jawab Gitu kan Saling mengomentari Dan itu Terkesan Kayak dewasa Banget Gitu ya Meskipun Umur mereka Segitu Tapi kayak Orang yang Sudah Dewasa Gitu Suka aja Sih Sama Nah Dua Ini Cocok Terus Followersnya Diana Juga ada yang kecewa Karena katanya Diana Nggak ngucapin Congregulate Untuk Vicky Saat Followersnya Sudah Atau subscribe Sudah 2M Gitu Terus Siki Vicky bilang Iyalah Kayak gitu kan Udah persona Maksudnya mereka Juga pasti Di balik layar ini Mereka saling Kontak-kontakan Saling Telepon-teleponan Gitu kan Nggak semua juga Harus dipublikasikan Dimediakan Yang dipublikasikan Yang sewajar-wajarnya Aja Yang sepantasnya Apalagi Kalau mereka Sudah Punya perasaan Lebih Misalnya Saling suka Saling sayang Gitu kan Kan nggak mungkin Semua harus Di umur-umur Gitu kan Nah Misalnya nggak mengucapin Gitu kan Si Vicky bilang Padahal Kalau pun Dayana ini Misalnya nih Mau ada pemasangan iklan Ada Mau pakai manajer Dia tanya Vicky dulu Ya kan Aku kayak gini Kira-kira gimana Ambil apa enggak Boleh apa enggak Gitu kan Maksudnya Disini mereka Berdua itu Saling support Mereka tuh Mereka berdua tahu Bahwa mereka Saling membutuhkan Jadi Apalagi Vicky kan Udah punya pengalaman banyak Tidur dia Kayak gini Ini kan Perhutupan Media Kayak gitu kan Jadi dia tanya Yang apa salahnya Sih Ya kan And I saw Your story You were shooting A video With one of the Indonesian YouTuber Indonesian guy Indonesian guy He's a YouTuber Right Because I think I've met him Before On channel Like that So He Jadi Di kampusnya Dia itu Ada YouTuber 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 Orang Indonesia Sama-sama Kuliah disana Terus YouTuber ini Menghubungi Manajernya Si Dayana Dan minta mereka Untuk kolaborasi Gitu kan Terus Kaget kan Si Vicky Ternyata orang itu Dia juga ketemu Di Omen TV ini Terus Tapi kayaknya Saya lihat dari Laut wajahnya Dia ini Kayaknya Cemburu Cemburu Gitu deh Cemburu Pasti Dia bilang Enggak Tapi Kelihatan kok Udah kebaca Jangan-jangan Nanti Dayana Disana Dekat lagi Sama si cowok YouTuber Indonesia Yang disana Terus Jatuh cinta lagi Gitu kan Terus Dia gimana Coba Nah Kayak gitu Terus Dia bilang Iya Dia orang Indonesia Dia kuliah di kampus Saya lagi Wah Seru nih Makin hangat Pemirsa Studying in my university You know It's crazy He's studying in my university Or You're a Hanger Or something like that I've had To hear that Yeah Thank you What is your first impression Like you said that I'm the most handsome Boy from Indonesia Is that true? Bener Bener Si Vicky tanya Terus Apa kesan pertama kali Kamu terhadap saya Udah mulai rayu-rayu Nih mau tau Sebenarnya perasaan itu Kayak mana Kan kamu bilang Saya itu Jawa pertama Indonesia Yang kamu kenal Yang begitu amat Sangat Terganteng Gitu kan Sambil dia ketawa Bener gak sih? Kayak gitu kan Mau tau bener kan? Yes 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 I think that you are smart And handsome So This is my first impression Dia bilang Iya Kamu ganteng Dan pintar Itu kesan pertama saya Terus Gila Terima kasih banyak Tapi dilihat dari tata penyanyi Thank you my darling Yes I'm handsome And I'm smart And you also You're beautiful And I want you to be my girlfriend Wah And now you've known me for I don't know Two weeks Dua mingguan What do you think? I don't change my mind Dia bilang Terus sekarang kamu udah tau Saya sekitar dua mingguan Terus bagaimana perasaan saya Dia bilang Perasaan saya masih sama Saya gak berubah Saya gak merubah Perasaan saya masih sama Seperti dulu Awal saya kenal kamu Jeje I'm falling in love with you Falling in love with you Keren-keren Buat kita yang sudah menikah gitu kan Pafles balik ke masa-masa Dimana dulu kita kenalan Pacaran Kayak gitu kan Terasa sih sayang Saya jadi terbawa perasaan Senyum-senyum sendiri Nonton mereka Suka sih Kayak Falling in love again Sejatuh cinta lagi Yang kedua kali Ketiga kali Dan seterusnya Padahal rasanya muda lagi gitu Meskipun hanya menonton mereka ya Semoga mereka Baik-baik saja adanya Sukses ke depannya Dan juga Ya semoga mereka bersatu Dan akhirnya mereka menjadi pasangan Pulang ke Indonesia Atau Si Vicky nanti ke Ke Rusia Ke Kaskas Dan tinggal di sana Tapi mereka menjadi pasangan Jadi fenomenal gitu kan Bermula dari sini Akhirnya banyak orang yang tahu mereka Dan mereka Melanjutkan hubungan yang lebih keserius Suatu saat mereka menikah Hidup bersama Punya anak Wow Anaknya juga pasti Cantik-cantik Dan ganteng-ganteng nih Pasti nih Apa yang maksudnya di Indonesia Kenapa Apa Ini lucu sekali Ini lucu sekali Bu Mirsa lucu banget Jadi gini Ada yang DM Dayana Terus menanyakan Aduh menanyakan Ini Indah Mereka kasih tau ke Dayana Kau hati-hati Kau si Vicky itu buaya Gitu kan Terus Dayana tanya Ke si Vicky ini Apa itu artinya buaya Makanya dia sih Ketawanya meledak-meledak gitu Aku aja ikut Ketawa meledak Dia bilang Apu Apa The most meaning of buaya Gitu kan Terus si Vicky tanya Siapa yang ini Siapa yang kasih tau kamu Dia bilang ini Followers Ada yang Message ke saya Kasih tau gitu Terus Apa artinya Dia kan penasaran gitu kan Terus si Vicky bilang Itu gak kasar sih Cuman Kayak slang gitu Saya ungkapan gitu Dalam bahasa Indonesia Buaya itu Playboy Gitu kan Kayaknya si Dayana Jealous deh Dengarnya itu Terus dia bilang Ada cewek nih kan Ada cewek Yang DM dia Terus bilang Kasih itu Vicky wajahnya langsung serem gitu Yang bilang gini DM dia Bilang gini Aku benci kamu Aku sangat membenci kamu Terus Dayana tanya Kenapa kamu benci saya Dia bilang Karena temen saya Bilang ke saya Kalau kamu suka sama dia Terus Dia tanya Siapa Kenapa begitu Dia bilang Karena Karena itu tuh Yang kamu ajak ngomong Si Vicky itu Cowok saya Gitu kan Terus si ini Si Vicky langsung Minta Nomor Nama Instagramnya Atau itu Siapa sih Follower itu Mungkin dia mau cari tau Itu siapa Itu paling temennya Temen dekatnya Atau mantannya Atau bisa saja Orang sengaja Iseng-iseng gitu kan Tapi ini kayaknya Orang terdekat si Vicky deh Aduh Mereka berdua Itu menurut saya Versi saya itu Mereka berdua itu cocok banget Kemistrinya dapat banget Itu Aduh Vicky good luck ya Semoga kalian Bisa Melanjutkan hubungan kalian Ke tahap-tahap selanjutnya Yang lebih serius Di Masadpan